Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laptop Acer Tipe nya adalah SES1421 atau S14 Kali ini kita akan melakukan ganti penggantian baterai laptop Acer ini Kenapa kita ganti baterai laptop ini Jadi ini dicas kita cas Tapi kalau kita cabut casnya Gak bisa nyala guys Gak bisa nyalakan Karena memang laptop ini bergantung pada charger Kalau dicabut charger pasti mati Dan gak bisa lagi dinyalakan Jadi cara untuk melakukan hal seperti itu adalah penggantian Kebetulan laptop ini sudah dibongkar Dan untuk membongkarnya gampang aja Buka aja semua baut-baut skrup yang ada di bawah nih Kalau sudah dibongkar Tinggal dicongkel aja guys Ini kebetulan sudah saya congkel ya Dicongkel aja semua Congkel kemudian diangkat Ya Ini kalau sudah disongkel hasilnya seperti ini Oke dia guys Ini jangan langsung diangkat ya Karena ada fleksibelnya di bawah Ada fleksibelnya guys disini Itu dia fleksibelnya Jadi pelan-pelan saja untuk membukanya Jadi kalau kita buka seperti itu ya Ada fleksibelnya Dan sampai ketarik Apalagi sampai putus Hati-hati Oke selanjutnya Yang kita lakukan ini Ini dia Baterainya tinggal dibuka Seperti ini Ini dia jalurnya Ini cukup diangkat saja guys Ini dicongkel Mungkin karena ada lemnya Oke jadi Setelah dicabut Jalur fleksibel Soket Jalur baterainya Kita angkat aja ini Disini ada Kancingnya ya Lihat kancingnya Kalau sudah kancingnya terbuka Ini tinggal diangkat saja guys Oke ini baterai lama Oke kita simpan dulu sebentar disitu Lalu kita ambil Baterai yang baru Yang masih ada di kotak Kita sudah pesan Nah walaupun sebetulnya Yang lebih berkualitas itu Bawaannya Ini bagus lagi Bawaannya Biar second Tapi bawaannya Asli Original Itu lebih berkualitas Hanya saja Kalau yang sudah rusak ya Apa boleh buat Ganti dengan yang baru Ini yang baru Oke Perhatikan Oke Perhatikan ini Fleksibel warna-warna kabelnya Sama tidak Tidak sama guys Tapi Sama aja Jenisnya Oke Berarti tidak menjadi persoalan Kalau beda Urutan warnanya Oke Tidak apa-apa Kita tes saja Karena yang dikirim juga adalah sesuai Dengan tipenya Oke Sudah terkancing Lalu kita pasang Disini guys Soketnya Soketnya Pastikan Bisa masuk Oke Ini bisa masuk Di balik begini ya Ini juga Kalau yang lama Seperti itu Ya Jadi Tetap patokan yang lama itu Yang aslinya Bawaannya Sesuai Sesuai soketnya Oke Selanjutnya kita Test dulu Kita tekan power Bismillah Apakah menyala Tanpa charger Coba kita Nyalakan Oke Dicas dulu Terlebih dahulu Mungkin Mungkin Baterainya habis Oke Tekan power Oke Sudah dinyalakan Bisa jadi Baterainya Kosong Sekali Sehingga Tak bisa Dinyalakan Langsung Jadi memang Ada baterai Yang memang Sudah ada isinya Ada juga Enggak Untuk Membuktikan Itu Haruslah Kita tes Dulu Disana Ada 86% Kita tunggu Sebentar Apakah Bertambah Atau Tidak Oke Sudah 88% Naik Berarti Oke Baterainya Aman Baterai Baru Aman Dan Kalau kita Cabut Chargernya Oke Tidak Dicas Lagi Laptopnya Masih Menyala Berarti Oke Fix Baterai Yang lama Sudah Memang Rusak Dan Dan Diganti Baterai Baru Yang Masih Ada Kotak Ini Guys Oke Fix Bisa On Tanpa Charger Dan Sudah aman Untuk bisa dibawa Kemana-mana Walaupun Gak Gak Digunakan Charger Terus Yang penting Sudah Dicas Terima kasih Semoga Awet Dan Bertahan Lama Dan Itulah Prosesnya Kalau sudah Dipasang Kembali Kasing Keasing 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 Tinggal Dipasang Dirapatkan Keasing Keasing Dan Pasang Baut Keasing Di bawah Gampang Saja Untuk Penggantian Pending Baut Keasing Keasing Dirapatkan Kembali Dan Dipasang Kembali Terima Kasih Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Like And Subscribe Kawan-kawan Terima kasih.